Amerika Serikat telah mengirimkan pesan kepada Iran untuk meminta perang di Gaza tidak diperluas. Hal itu disampaikan oleh Hamas kepada Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian. Dia menyebut Hamas hingga saat ini masih berkuasa di Gaza dan mengobarkan perang melawan Israel. Bahkan Hamas mengaku bisa meneruskan perang melawan Israel hingga berbulan-bulan ke depan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan juga memprediksi perang di Gaza masih akan berlangsung hingga berbulan-bulan ke depan. Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netayahu mengatakan negaranya semakin bertekad untuk terus berperang hingga Hamas tersingkir.